Intro Baik, terima kasih banyak buat meeting hari ini ya Nanti kita bisa survei sama-sama Soal waktu nanti bisa langsung ngatur dengan asisten saya, Catherine ya Baik, Pak Nino Saya cek jadwal saya minggu ini Nanti saya kabri lagi Baik, baik, baik Yaudah, kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya Yuk, mas, seti-hati Rena 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 Kau mau ke kabar? Baik? Baik Ngomong kan, Pak Apa sih ya, nggak buat apa aku tersayang ini Pasti, Pak Masih ya Ya, apa-apa Oke Dah, pergi yuk Saat hartawan meninggal, saya pikir semuanya sudah selesai Tapi saya tidak sangka Justru Jesse menjadi korban dari orang bejat yang disewa oleh Rosa Al-Fahri Dendam yang saya pikir sudah sirna Malah mereka kembali kobarkan Akan saya tuntaskan semuanya Apa benar Firasatku Kalau Elsa ada bersama Ricky Dan Tiki yang lepaskan Borgoli itu dari tangan Elsa Aku harus cari tahu soal ini Aku harus cari tahu soal ini Tidak 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 Kita berangkatnya besok Setelah Rena pulang sekolah Karena acara tujuh bulanannya lusa Terus kita nginep di vila Aku sih senang hati aja sih Ma Tapi aku rasa jangan bikin acara yang besar ya Iya Soalnya kan kondisi saat ini juga Elsa masih belum bisa ditemukan Jadi nggak enak kalau kita bikin acara yang besar Iya sih, betul juga nggak akan besar-besaran ko Bapaknya semasa aja Ya, syukuran aja Eh, udah keluar Eh, udah keluar Eh, udah keluar Mama Sayang Waduh Aduh Gimana sekolahnya? Seru? Seru Alhamdulillah Happy ya Pinter kan belajarnya tadi Pinter Yaudah sekolah gitu sekarang kita pulang ya Nggak mau mau ke mana? Aku mau makan siang sama Mama sama Oma di restoran Oh mau makan siang sama Mama sama Oma di restoran? Ya Gaya banget nih anak kamu nih emang Yaudah kalau gitu kita makan siang dulu ya Di restoran favoritnya Rena yang ada roti coklatnya Gimana? Setuju? Setuju Yaudah kita sekarang jalan Yuk Gaya banget ya anak kamu nih Ada yang bisa saya bantu Pak Begini Pak Ehm Beberapa hari yang lalu putri saya dipindahkan dari rumah rehabilitasi jiwa harapan kasih Kembali ke Lapas Pinang Jaya di Jakarta Dalam perjalanan ke sana Ehm Mobil tahanan yang membawa Elsa Mengalami kecelakaan Dan Elsa Ehm Diduga Terlempar ke sungai Dan sampai saat ini belum ketemukan Oh iya iya Oh iya iya Saya tahu kejadian itu Lalu Pak Ehm Ehm Saya menemukan borgol yang rusak ini di sebuah rumah Kenalan saya Saya menduga ini Ini borgolnya Elsa Pak Karena Lokasi rumahnya gak jauh dari sungai Cependawa Tepatnya Bapak temukan di mana? Tepatnya Bapak temukan di mana? Di perumahan Kayangan Permai Ehm Yang menemukan itu pemulung Pak Di tempat sampah Baik Pak Saya minta alamat lengkapnya Pak Nama pemilik rumah Dan nomor telepon rumah Pak Untuk melakukan investigasi lebih lanjut Silahkan di sini Pak Ya was hati-hati Kita sudah sampai Wah aduh Hari ini kami close pro public Soalnya sejam lagi akan dipakai untuk acara sebuah perusahaan Waduh Too bad ya Tutup ya Tutup sayang Gimana Maaf ya Gak apa-apa kan? Udah lapar mah Diseberang ada kafe lain Berawak kafe Berawak kafe di seberang Gimana? Mau coba? Boleh Kita coba aja Ya udah Kita ke sebelah ya Kita coba kafe yang baru ya Ya udah Makasih Mbak Baik terima kasih banyak buat meeting hari ini ya Nanti kita bisa survei sama-sama Soal waktu Nanti Bisa Langsung ngatur dengan Asisten saya Catherine ya Baik Panino Saya cek jadwal saya minggu ini Nanti saya keberi lagi Baik Baik Yaudah kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya Yuk Seti-hati Rena Ren Kau mau buka kamar? Baik? Baik Hmm Lucu sekali pak Ini anaknya ya pak Mirip loh Eh bukan Anak saya Eh turutnya kita harus cari tempat duduk sayang Dah sayang Aku makan dulu ya sama mama sama mama Iya sayang Jadwal baik Bye Bye Gue rasa Baik Baik Panino kalau gitu saya pamit dulu Ya silahkan Ya Sampai ketemu Kalau gitu Kita mau langsung balik ke kantor pak Iya kita juga Langsung balik kantor Berarti saya hubungin Yaudi dulu sebentar ya Kenapa pak? Kenapa pak? Tadinya bolpen saya ketinggalan di beja Yaudah saya ngambil ya Kenapa pak kamu sini Saya bentar dong Ya Siwakan itu ya bu? Terima kasih banyak Masih mba Ma Kok tadi aku dibilang anak yang baik? Jangan didengarkan omongan orang yang tadi ya Jangan didengarkan omongan orang yang tadi ya Farina itu kan anak yang mama sama Papa Bukan anak yang baik Bukan anak yang baik Dan jangan ngebahas masalahnya di depan Papa Al ya Nanti kalau Papa Al denger Papa Al ngambek Udah tau orangnya suka ngambek kan Iya kan? Aku gak mau Papa ngambek Pinter Enak malam ya Tentu ya makanannya ya Permisi Berasa Maaf boleh saya bicara sebentar dengan Andin Bicara apa ya? Sebentar aja Tapi aku rasa kayaknya gak perlu harus ada yang dibahas lagi deh mas Aku rasa gak pantas untuk bicara depan Reina Saya minta waktunya sebentar aja Sebentar ya 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 Pasti ini ada hubungannya dengan Reina Kenapa? Apa harus seperti ini kamu misahin aku dengan Reina? Kamu tau persis Reina juga anak aku Darah aku juga mengadri di darahnya Reina Terus kenapa kamu harus ngelarang Reina untuk manggil aku Papa? Kata-kata Papa itu bukan hanya dalam Sekedar hubungan darah doang Tapi soal tanggung jawab Kehadiran Perhatian Perlindungan Cinta kasih Nafkah Sejak Reina Akhir Emang kamu kasih? Gak ada Dari awal gak ada Jadi pantas mas Jadi pantas mas Dan dari awal pun kamu juga membiarkan Elsa kan untuk menaruh Reina di pantiasuan Pantas emang mas Aku tau aku salah Aku bahkan sudah minta maaf semua kamu Aku ingin memperbaiki semuanya Bahkan aku kira gak akan pengilatan aku Itu juga salah satu bukti kalau aku udah pernah mencintai Reina Apa salahnya? Kalau aku juga mendapat bagian dalam kehidupannya Reina Jadi tolongin Tolong jangan pisahin aku dengan Reina